Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Mbak Dewi, aku juga ada satu poin yang menurutku menarik banget nih. Di salah satu wawancara, Mbak Dewi sempat bilang kalau melamun itu adalah aspek yang penting dalam menulis cerita. Dan kepentingan melamun ini aku juga dengar dari beberapa penulis lain. Salah satunya Raditya Di. Dia juga bilang betapa pentingnya bengong dan melamun untuk mengambil inspirasi. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Mbak Dewi, kok melamun itu bisa jadi elemen penting dalam menyusun sebuah cerita? Sebenarnya ketika kita, istilah yang paling lazim digunakan orang ketika bicara tentang ide atau inspirasi itu kan adalah mencari inspirasi. Seperti ada semacam sebuah kegiatan aktif untuk mencari inspirasi. Tapi kalau dari pengalaman saya, saya sendiri nggak bisa memverifikasi ini apakah benar sebuah fakta 100% yang akurat gitu. Tapi setidaknya dari pengalaman saya pribadi, inspirasi itu kepekaan kita mendengar. Nah, jadi saya lebih senang melihatnya itu pasti kita dicari oleh inspirasi. Namanya kita mau mendengar atau tidak. Karena yang namanya inspirasi, ide, itu kan ada di mana-mana. Dan selama kita menjalani hidup, semua yang kita amati, semua yang kita jalani, lakukan, rasakan, itu adalah bahan untuk sebuah cerita. Tinggal kita peka atau tidak untuk mengolahnya. Dan yang namanya ide itu biasanya justru datang, tidak terduga gitu. Ketika kita sikat gigi, ketika kita melamun di kamar mandi, gitu. Nah, kesimpulan saya justru pada saat pikiran kita tidak sibuk memikirkan segala sesuatu, gitu. Disitulah inspirasi bisa masuk. Dan kalau kita terlatih untuk mendengar ataupun memberikan perhatian kepada ide dan inspirasi, disinilah sebenarnya kesempatan kita bertemu dengan ide-ide segar tentang sebuah cerita, tentang apa, gitu ya. Nah, jadi, kalau bisa sih punya semacam habit, gitu. Habit untuk kemudian kita melamun, membiarkan diri kita untuk tidak terlalu sibuk memikirkan segala sesuatu hal. Kemudian juga punya habit untuk ketika ide datang, kita tampung, gitu. Ini juga satu hal yang penting. Karena kadang-kadang ide datang lewat, terus kita lupa. Ibuur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Sip. Diaduk kayaknya, ya. Mau perlu luar demi gimana, ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Mari. Medcom.id. A part of Media Group News.